ini dia sejak rambut rambut kalau yang ke kanan tahu iku ruangan Senin trose ini jadi ruangan ini yang konon katanya tembus sampai ke pantai selatan di Terawang Indra ke-6 Pantai Selatan tapi untuk secara kasat mata tidak bisa ya Pak jadi seturku semuanya lokasi gua Busono atau yang berada di melirang ini berada di belakang rumah warga dapat suruh semuanya lihat di sekitaran sini itu adalah rumah-rumah warga ini suruh semuanya ini adalah gua Busono yang berada di Busun Melirang desa Melirang Kecamatan Bunga Kabupaten Gesejara areanya sangat luas sekali sekitar ini dan ini ini aja di luarnya ada jadi masuk-masuknya itu ke lorong-lorongnya sana-sana jadi area ini berada di dekat rumah warga jadi ini bukan bukan bikinan ya ini terbukti ini ini batunya batu-batu batu batu-batu kelas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya seturku semuanya saat ini kami berada di Dusun Melirang Desa Melirang Kecamatan Bunga Kabupaten Gesejara Timur jadi ada penemuan situs perubah kalah yang baru dimana disini adalah tempat pertapaan raja-raja Majapahit atau kerajaan Majapahit di dahulu jadi area area gua yang berada di dalam ini mempunyai beberapa ruangan dan mempunyai beberapa cabang yang cabang itu sampai konon katanya bisa tembus ke pantai selatan dan di ada juga bercabang-cabang ke masuk ke kerajaan-kerajaan zaman dulu seperti Majapahit di Mojokerto kejadian di Kediri dan yang ada di Dupan Ayo selalu semuanya penasaran dengan review kali ini ikuti kami selanjutnya dan mudah-mudahan videonya berkenan untuk setelurku semuanya Ayo selalu semuanya ikuti kami begi di sini Pak 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 perut-embaan di belakang rumah gigi nge-pumpun-pumpun e-pumpun sejak apa Mbak Buda 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 Reginya ini ini mau ngapain lebih kalau uun secara air pripon-privoni yang penyeku ngerti nanti-nanti anu bukannya merunduk-ngerti nilain Jawa kuno nih hidup teman-teman sampean ini 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 kayak jaman kerjaan macapahit pak ya tulisan ini kalau kita lihat soalnya saya mengerti tulisan jawa itu enggak kayak gini tulisan nonotoroko tapi ini kayak tulisan jaman-jaman macapahit ini enggak sejak mbak 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 buit tulisan opon ini soalnya darahnya buatan di rambut yang ke kanan itu apa pak ini itu ruangan mbak buit pantai selatan ini ini jadi ruangan ini yang konon katanya tembus sampai ke pantai selatan di terawang hidra ke-6 pantai selatan iya pak tapi untuk secara kasat kasat mata gak bisa ya pak ini kok kayak istana pak dulunya kayak istana apa gitu ini karena ada pilar-pilarnya gini semua ketahuan bapak apa tentang gua ini pak ini tempat apa tempat nyepi tempat apa tempat pertapaan untuk pertapaan untuk untuk rekreasi atas wisata enggak ya jadi seluruh semuanya gua busono ini bukan sebagai tempat untuk tamasya atau rekreasi atau tempat wisata karena ini tempat yang terbirang sangat sakral dan tidak dibuka untuk umum jadi ini luar biasa ini ini penemuannya tahun berapa pak kalau seingat bapak ya Mantiro tersambung hikau pilih sepuluh tersambung angka ini kalau yang ini tertutup Yang ke pantai selatan ini 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 dulu itu kayaknya pertembus kemana-mana gitu ya kerajaan-kerajaan itu kalau di Mojokerto dengan majapahit karena di kediri-kediri kalau tuban itu kerjaan-kerjaan di Beban itu tapi sekarang tidak dibuka untuk umum ya untuk sejak dulu jadi disamping ada pintunya itu itu yang yunsew di dalam sana itu pintu jadi tembok ini mengelilingi pintu itu supaya tidak sembarang orang bisa masuk memang enggak bisa enggak boleh masuk jadi tempat yang memang disakrakan dan enggak boleh untuk tempat wisata saat ini kami bersama Pak Muhammad Yusuf atau pemilik dari pada apa lingkungan atau area Gua Busono yang ada di melirang ini jadi cepat setelah lihat ini kayak pilar-pilarnya itu luar biasa coba kameranya papa lampunya bu sana bu halo 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 ini juga tempat pertapaan ya Pak nih apaan setiap ruang-ruang tempat pertapaan orang-orang dahulu ya hai 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 jadi yang gambar suami istri tadi yang mana Pak ini jadi ini semacam relip pak ya lukisan dinding ini dahulu katanya ya katanya rambat bulut ini apa orang sebenarnya orang sungguhan ini dulu di tim UKUK yang dulu itu pernah di kamera ini keluar gara-gara kameranya itu ada kameranya di kamera itu keluar dari ini ada macam ini apa batu tumpuan batu ini apa Pak ini pagar pembatas untuk itu ah iya Oh ini ada makamnya ya Pak dan seumah kami sawak ini sebenarnya enggak boleh diberitahu nggak mau diberitahukan kepada siapapun ya tapi saya melihat gambar beliannya Monggo jadi setelah semuanya di dalam gua ini terdapat satu buah makam dan konon katanya sampai saat ini makam itu tidak boleh diberitahukan tentang siapa yang berada di yang bersemayam di dalam makam ini terus kalau tumpukan batu ini juga anu pagar aja Pak ya iya untuk membalas pagar aja pagar terus ini akses masuknya iya ke makam Masa Allah ternyata di dalam Hai oh gua ini ada makamnya Hai terus itu Pak yang masuk itu itu ruangan ya seperti yang tadi ya ini bisa masuk ditembus bisa orang bisa masuk cuman gelap terus pendek gitu ya pendek memang ini merendah Oh enggak ada enggak ya di dalam badan enggak ada ada ruang kayak gini ruang Iya ada ruangan ruangan seperti itu luar cuman itu kan lebih dalam lagi Oh iya khawatirnya ada ular nge jadi seluruh teman-teman sampai masuk masuk teman-teman sampai anu ya masuk itu sudah Anu Pak sudah senior semuanya iya masuk bersama-sama ya aman isya Allah aman bisa anu kelihatannya itu berarti pemberani semua kok mungkin jadi setuju semuanya di depan saya ini yaitu ada lorong yang masih masuk itu ke konon tembus ke Sidayu dan untuk akses masuknya memang diperlukan keahlian khusus karena harus merangkak tapi nanti setelah kita tembus dan merangkak itu iklim itu merangkanya trom meter-trom meter Pak ya tiga meter-tiga meter-5 meter kemudian nah jadi setelah tiga meter sampai lima meter merangkak nanti di dalamnya itu ada ruangan lagi pertapaan tapi saya dengan beberapa pertimbangan saya tidak usah masuk semoga Asturku semuanya mengerti paham kalau di sini Pak ini tempat apa katanya orang dahulu tuh apa buat nyadran nyadran itu apa ya ya penyadran itu ya tetap Jawa Jawa biasanya kalau ada orang ajat minta kesini kesini bawah yuk sesatunya kenapa itu tuh Hai naik situ terus di ruwet lah diruat nih di rituali ini berhenti untuk sana nyuruh lagi itu empat Hai ritual kalau untuk Hai ada hajatan apa tunatan atau kemantan atau gimana apa Hai penyusup kalau kalau disini ada penunggunya ya di sini semua apa ya semua tempat kalau apalagi seperti ini seperti ini ya 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 penunggunya cuma manusia seperti kita nggak bisa eh kalau kelihatan itu ya sebatas Hai apa ya enggak semua orang yang bisa melihat jadi saya lagi saya beritahu kan kepada seturuh semuanya bahwa di area eh gua busono yang berada di kulirang ini di dalamnya ada sebuah makam namun makamnya itu sampai sekarang tidak boleh ada orang yang tahu dan tidak boleh disebut siapa yang bersemayam di dalamnya ini kalau malam makin makin belom makin Hai ini kayak kayak di kerajaan zaman dahulu ya Pak ya ya sayangnya dan kondisi ini adalah tempat pertapaan apa nggak dapat dulu raja-raja atau Pateh pertapa di sini tuh kemungkinan dahulu ya deh tapi kalau saya ya belum belum ada kemungkinan ya Iya Iya ini kok kayak anu ya kayak apa itu kepala ular iya ular itu katanya ular alanya ular banyak ular dan break mengikor sahabat sana masuk ke gua itu tadi Masya Allah dulu semuanya ini adalah eh batu yang menyerupai kepala ular dan mengikor tambah ke sana setelurku semuanya demikianlah eh akhir dari penelusuran kami kali ini sebetulnya masih banyak yang belum kita pelusuri tentang penemuan arkeologi dan situs-situs kurbakala di dalam eh eh gua busona ini namun karena waktu sudah tidak memungkinkan untuk kita berjelajah lebih dalam lagi eh untuk sementara video kami akhiri sampai disini dulu mudah-mudahan setelurku semuanya kedepannya bisa kita berkunjung dan melihat secara langsung tentang keberadaan situs kurbakala dan benda-benda arkeologi di dalam gua busono yang berada di Kecamatan Ungah Kabupaten Gersik Jawa Timur ini demikianlah setelurku semuanya yang saya review pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semua semakin cinta akan sejarah dan budaya yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ruangan untuk apa untuk pertemuan juga untuk apa kalau orang Islam itu empat ada sholat itu iya jamaah itu tempat apa imamnya itu kalau pasukan kan imamnya di kanan Oh macam mana urut di sini ada makam yang juga pak ada 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 ada